Welcome back guys, kembali lagi di channel Nadolendis Oke teman-teman, sesuai didul dan thumbnail video Disini kita akan bahas kombinasi skill karakter ya teman-teman Karena di video sebelumnya tentang cara push rank Saya banyak sekali menerima komentar Bang, kombinasi skill karakternya dong? Oke, disini saya akan membuatkan kombinasi skill karakternya ya Jadi disini saya sudah siapkan 7 kombinasi skill karakter teman-teman Menurut beberapa tipe pemain ya Seperti ada yang rusher, ada yang tank, ada yang bertahan, ada yang support Jadi disini saya sudah sediakan 7 kombinasi Tinggal kalian memilih kombinasi apa yang paling cocok teman-teman Nah sebelum itu jangan lupa support channel Nadolendis dengan cara Oke disini kita akan mulai ya dari kombinasi skill pertama teman-teman Nah ini dia teman-teman kombinasi skill pertama Ini merupakan kombinasi skill haram ya teman-teman yang biasanya disebut player free fire saat push rank Karena banyak sekali yang menggunakan meta skill ini Dan disini saya akan memperjelas sedikit Bahwasannya tidak hanya mencari kill Melainkan kalian bisa menggunakan skill ini yaitu untuk membuka jalan ya Gimana maksudnya disini kalau kalian menemukan tempat baru Biasanya kita belum tahu keadaan musuh ya Apakah ada musuh disana atau tidak Jadi disinilah guna dari meta skill ini teman-teman Yaitu untuk cek lokasi dan kemudian membunuh musuh yang ada di open field ya teman-teman Jadi tim kalian jika ingin masuk suatu tempat tidak perlu takut lagi Karena kalian sudah ngecek untuk lokasinya ya teman-teman Nah ini adalah kombinasi skill pertama Silahkan gunakan bagi kalian yang bisa menggunakan skill ini Oke kita akan masuk kombinasi skill kedua ya teman-teman Disini saya sudah siapkan kombinasi skill kedua Nah ini dia kombinasi skill kedua Disini saya menambahkan ini teman-teman Skill dari fort ya teman-teman Nah coba tebak ini kombinasi skill untuk apa Nah disini saya akan jelaskan ya Kombinasi skill ini digunakan untuk mencari token ya teman-teman Karena di meta ranked sekarang itu banyak sekali yang nge-revive ya teman-teman Jadi tujuan skill ini adalah mengumpulkan token Untuk jika teman kalian itu mati saat melakukan barbar ya Itu gunanya untuk pembersihan yang 3 orang maju Kemudian yang kalian itu yang menggunakan skill ini berada di luar zona Untuk mencari token kemudian merivive ya teman-teman Jadi tim kalian itu akan selalu lengkap tanpa ada kekurangan ya Nah jadi bisa kalian tukar untuk bagian phase nya ini Kita akan tukar disini dengan skill maksim ya teman-teman Tujuannya apa jika zona sudah sakit Kalian bisa mengisi darah dengan cepat ya Nah karena di luar zona itu jarang sekali ada musuh Jadi untuk skill phase tidak perlu dipakai lagi ya Dan untuk kelly itu digunakan untuk kembali ke dalam zona ya teman-teman Agar kalian tidak mati di luar zona Nah oke kita akan masuk kombinasi skill berikutnya ya Oke teman-teman kita akan masuk kombinasi skill karakter berikutnya Disini saya gunakan meta ini teman-teman Nah disini skill aktifnya saya ganti ke clue ya teman-teman Tujuannya apa ini berhubungan sekali ya Dengan kombinasi skill pertama yaitu skill kendaraan teman-teman Jika kalian belum yakin untuk lokasi kalian Apakah ada musuh atau tidak Kalian bisa menggunakan meta ini ya teman-teman Jadi kalian bisa mengetahui apakah sebenarnya ada musuh atau tidak Dan untuk memastikan lokasi itu aman atau tidak ya Jadi untuk kombinasi skill ini merupakan kombinasi skill support ya teman-teman Oke teman-teman kita akan masuk kombinasi skill karakter berikutnya Nah ini saya gunakan kombinasi skill yang biasanya saya gunakan sebagai raser ya Nah untuk kombinasi ini adalah kombinasi paling tepat teman-teman Saat kalian menjadi raser ya Karena dengan kombinasi ini kalian bisa membunuh musuh dengan cepat Dan kalian bisa mengeliminasi untuk satu squad ya teman-teman Kenapa seperti itu? Karena dengan meta korono sendiri dan meta phase Itu bisa saja kalian membunuh dua orang Nah kemudian selanjutnya kalian disupport oleh tim kalian untuk membunuh dua orang lainnya ya Jadi ini kombinasinya sangat berguna sekali Dan ini merupakan kombinasi yang sering saya gunakan Dan sekarang saya menggunakan kombinasi skill ini Selain menggunakan skill kendaraan ya teman-teman Oke kita akan lanjut kombinasi set berikutnya Oke untuk kombinasi skill karakter berikutnya kita akan lihat teman-teman Nah ini merupakan kombinasi skill support untuk sniper ya teman-teman Jika kalian seorang sniper kalian bisa gunakan kombinasi ini dengan bantuan skill dari mocho ya Untuk mengetahui posisi musuh yang telah ditembak teman-teman Jadi bisa kalian gunakan skill karakter mocho Kemudian dibantu dengan phase ya Ini gunanya untuk satu tim teman-teman Skill dari Andrew ini teman-teman Jadi disini ditambah lagi yaitu skill Kelly dan kemudian korono ya Dan ini merupakan kombinasi skill sniper yang paling mantap ya Kalian bisa gunakan kombinasi ini jika kalian seorang sniper ya teman-teman Oke kita akan masuk kombinasi skill berikutnya Oke kita akan masuk kombinasi skill berikutnya teman-teman Nah ini merupakan kombinasi skill tank ya menurut saya teman-teman Karena memiliki meta pertahanan badan yang paling keras ya Karena dibantu dengan steel wolfrah Disini ditambah dengan phase ya teman-teman Jadi untuk pertahanan badan lebih kuat ya Dan dibantu juga oleh korono Ini bisa kalian gunakan untuk mempertahankan posisi tim kalian Yang lagi support ya teman-teman untuk menembak musuh Jadi kalian bisa mempertahankan posisi kalian Dan mengalihkan pandangan musuh ke kita teman-teman Jadi tim kalian bisa support ya untuk menembaki musuh teman-teman Oke kita akan masuk kombinasi skill berikutnya Oke teman-teman ini merupakan kombinasi skill karakter terakhir ya Dan ini biasanya saya gunakan Karena kombinasi skill karakter ini bisa kita gunakan saat menggunakan kendaraan Dan juga saat berjalan ya teman-teman seperti biasa Nah apa itu kombinasinya ini dia ya Nah disini saya hanya menambahkan satu skill dari Misha ya teman-teman Tujuannya apa jika kita tidak kuat lagi berlari Atau ada musuh di luar zona Kita bisa menggunakan kendaraan untuk memasuki zona ya Kemudian kalian bisa membunuh musuh dengan menggunakan skill kendaraan Tanpa bantuan Notora ya teman-teman Karena kita sudah menggunakan skill dari Maksim ya Jadi kalian bisa menambah darah dengan cepat Kemudian dibantu dengan Vest dan jika kalian tidak ada kendaraan Kalian bisa lari dengan cepat menggunakan Kelly ya Jadi ini kombinasinya pernah saya gunakan Dan sering saya gunakan di post rank season 23 kemarin ya Jadi mungkin itulah ya teman-teman Untuk kombinasi skill karakter yang bisa kalian gunakan Untuk post rank di rank cat bermuda ya teman-teman Bukan di class squad Jadi terima kasih yang sudah nonton Thanks for watching and see you next video guys Bye bye Why? Was it the voice? Was it the fire burning in me? All the noise turned into choirs of harmony Left me with the pieces of forever That you broke The six you left me alone Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton